Intro Setagfirullahaladzim Saya sepertinya energinya mulai Mulai terasa disini sangat kuat Oke dari kak Anita semakin kuat ya Energinya Ini baru di lantai bawah Energinya sudah begini ya Apalagi kalau sampai kita naik ke lantai atas Maka aja saya disini Melihat bahwa disini ada sosok kepala Dan juga banyak yang lainnya juga Cuma pada saat ini Mereka tidak menampakkan diri Yang terlihat jelas yaitu sosok kepala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelumnya itu kan lahan kosong Semenjak dibikin mes Jadi ada yang aneh-aneh gitu Hampir 5 tahun Jadi sampai sekarang tempatnya terbengkala Iya ada yang sering terjadi Kayak semacam sering keselakaan Terus ada yang ditakutin gitu Kayak semacam mama kuntilanak gitu Yang namanya Mila Iya namanya Mila Dulu temen saya juga pernah ngeliat Ya sesosok ular Wujudnya ular kepalanya orang Tapi yang mau dibangun ini Kagak terus entah ada apa Ada yang diganggu gitu ya Pada pekerjaan banyak yang diganggu Oleh sesosok itu apa yang wujudnya Kayak sinden Langsung lihat sendiri itu sesosok Gede tinggi Wujudnya hitam Saya waktu itu lari Karena takut banget Hai pemirsa Ganjil Misteri Saat ini aku sedang berada di daerah Petukangan Jakarta Selatan Disini aku pengen kasih tau buat kalian Bahwa kita lagi eksplor di suatu tempat Yang dimana tempat ini dikenal Sebagai tempat yang angker Disini kalian bisa lihat sendiri ya Ada gedung Di sekitar sini terlihat banyak Rumputan batang-batang pohon Yang emang bener-bener angker banget Konon katanya sih Menurut warga sekitar disini Ini udah 5 tahun terbengkalai Dan dahulu tempat ini adalah Tempat buat pondok pesantren Atau bisa dikatakan untuk mes anak-anak Tetapi karena adanya perselisihan Jadi tempat ini terbengkalai gitu aja Menurut warga setempat disini sering banget Mereka tuh melihat sosok kuntilanak Bahkan kuntilanak tersebut Mempunyai nama Namanya Mila Oke jadi tim Ganjil Udah membawa nih Tim spesialis spiritual kita Yaitu Ki Reman Boleh kesini Oke Nah Nah saat ini aku ngebawa Ki Reman nih kesini Mungkin Aku minta tolong nih Ki Untuk melihat nih Seperti apa sih Mistisnya suasana disini Ki Iya Untuk Mbak Anggi Memang jika saya melihat secara mata batin Bangunan tua disini Secara aura sangatlah angker Maka jika Salah satu orang masuk ke area sini Sudah saya pastikan Pasti akan merasakan Benturan-benturan Benturan-benturan Dari energi makhluk astral yang ada disini Dan Dari semenjak mulai masuk Sampai saat ini pun Kontraksi-kontraksi dari sosok makhluk astral itu Sudah mulai menyerang saya Ki ini kan dari awal aku udah tahu Mungkin aku gak pernah ngerasain ya Tapi disini Aura udah gak enak banget Berat banget Mungkin gimana sih Ki Banyak banget Ata gimana ya Iya betul Memang Mbak Anggi Karena disini Saya perhatikan dominasinya itu Energi negatif Jadi hal wajar Jika Mbak Anggi masuk ke sini Merasakan sensasi-sensasi Pundak berat Kelayangan Itu salah satu kontraksi Benturan energi Dengan sosok-sosok astral yang negatif Di tempat ini Jadi ada Salah satunya Yang di area sana Dari jauh sudah memantau Sosok perempuan Berjubah putih ya Dia dari tadi itu Lalu-lalang Pindah-pindah Kemungkinan sosok Perempuan berjubah putih ini Bisa jadi ini sosok Mila Yang disebut-sebut oleh Masyarakat sekitar Sebagai sosok kuntil anak Yang kadang menampakkan diri Jadi nanti Coba saya akan Berinteraksi secara Mata batin Gimana nih Kedemang Setelah melihat Suasana atau aura-aura Di Tentang kosong Ini Ketika kalau menurut Penglihatan saya Secara matawati Di sini banyak energi Energi negatif Yang mungkin bisa Lebih lanjutnya Kita bisa langsung Masuk ke dalam aja Biar lebih jelas Kita ungkap di sana Seperti itu Pemirsa Sekarang Kita bersama Kireman Dan Kedemang Akan menelusuri Apa sih sebenarnya Yang ada di dalam gedung tersebut Mari kita ikutin Pemirsa Ganjil Misteri Malam ini Kita akan masuk ke dalam Dan saat ini Saya akan membawa Satu orang mediator Sebagai media Komunikasi dengan Sosok asal yang di dalam Mbak Anita Bisa bantu saya ke sini Malam ini Saya akan dibantu Oleh Mbak Anita Untuk masuk ke dalam Untuk merasakan Sensasi-sensasi Dari adanya Sosok-sosok asral Di dalam gedung ini Siap Mbak Anita Sampai saat ini Apa yang dirasain Mbak Anita Dari awal masuk aja Saya udah Agak merinding Tapi Saya tidak tahu Kalau di dalam Bagaimana lagi Karena energinya juga Mungkin Beda lagi ya Mbak Anita pun Baru masuk saja Sudah merasakan sensasi Dari energi Makhluk asral Mungkin selanjutnya Kita langsung masuk aja Kedalam Mbak Anita Oke Nah Pemirsa Saat ini kita berada Di lantai Satu Lantai dasar Ini terlihat nih Banyak ruangan Ruangan Iya Banyak ruangan kosong Ada berapa ya ini ya Ini Kalau saya pergilah Di lantai satu ini Lebih dari sepuluh ya Ini lebih dari sepuluh Memang Makin ke belakang Kayaknya auranya Makin Gak enak nih Justru ini Kita sambil ngobrol Sebenarnya saya tertarik Ke energi yang ke belakang ini Oke boleh Boleh kita Ke belakang ya Mungkin Dimana sih energi yang paling kuat Okay Because Stakfirullahaladzim Stuk berulah Stuk berulah Stuk berulah Stuk berulah Pemirsa Ganjil Misteri Barusan saya berbenturan energi dengan sosok astral perempuan mungkin ini yang disebut Mila ya Dan memang energinya cenderung negatif Dan dia berusaha mencoba merasuki ke diri saya Tetapi saya mencoba bertahan ya Dan sekarang dia ada di area sekitar depan saya sini Assalamualaikum Assalamualaikum, Gabe Ya Sampai jumpa Banyak sekali sosok kastral yang lalu-lalang di area sini banyak, tapi memang yang sangat mendominasi adalah sosok perempuan ini atau yang disebut mutil anak. Dan dia sangat tidak senang dengan kehadiran kita dan dia sangat merasa terganggu dengan kehadiran kita. Beberapa kali dia mau merasuh di tubuh saya, tapi saya tetap merah. Saya mulai tertarik ke satu energi, sampai ke sini. Kita ke tenta. Kita kenapa? Di sini mulai merasakan apa? Yang Anita merasakan saat ini apa? Kenapa Anita bisa menempat di sini? Karena jika teman-teman lihat secara matapati, area sini ada sosok siluman ular. Siluman ular sekarang berada di area sini. Dan Anita pun mulai merasakan energi kehadirannya. Ini juga tercium ya aroma-aroma bau-bau nggak enak gitu. Muncul, kuluran, datang dan pergi dari tadi. Itu dari mana ya, Ki? Ya itulah siri tanda yang hadir di sini rumah. Tentunya berbauan yang aneh-aneh. Salah satunya mbak anju. Merasakan tadi itu tanda kemunculan dari sosok siluman ular ini. Harus berhati-hati, Anita juga enak. Banggi, di sini saya akan mencoba. Mungkin mbak Anita saat ini baru merasakan ya. Mbak Anita baru energi. Iya. Aku sempat nyum sih aroma kayak pesing-pesing amis gitu ya. Tadi sempat ada, hilang ada lagi. Jadi Banggi, saya akan mencoba membuka mata batu dari mbak Anita ya. Untuk bisa melihat sosok siluman ular ini. Siap nggak mbak Anita? Siap ya? Oke. Marik ke sana. Fokus. Jadi saya akan mencoba membuka mata batin mbak Anita. Oke. Agar bisa melihat sosok siluman ular yang lebih jelas lah. Terima kasih pasti. selamat menikmati 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 selamat menikmati